Halo damu-damo, jumpa lagi di channel Halo Damu, saya Deddy, dan saya Mommy, kami akan ajak para damu-damu semua untuk ikut jalan-jalan virtual ke tempat-tempat seru bareng keluarga kami. Jadi, ikuti terus perjalanan kami ya. Let's go damu-damo! Selamat pagi! Di episode kali ini, Damu mau review hotel di Bali tempat kemarin Damu nginep, yaitu 14 Roses Beautique Hotel di daerah Legian. Area parkirannya nggak seberapa besar emang ya, cuma di depan sini aja. Mungkin kalau lagi rame nanti kuncinya bisa kali ya dititip di resepsionis gitu, terus nanti biar diaturin sama petugas parkir hotel. Yuk, sekarang kita masuk ke area lobby-nya. Wih, suasananya homey banget ya. Kalau pakai bata expo segini tuh berasa banget nuasa tradisional baliknya. Kemarin proses check-in-nya Damu cukup cepet kok. Kemarin kan Damu rombongan tuh ya, tapi tetap smooth. Semua kunci kamar udah ready, tinggal sebutin nama aja, abis itu udah deh langsung cepet. Front office-nya juga ramah-ramah banget semuanya. Sofanya pun juga cukup banyak ya, jadi kalau misalnya mau nunggu tuh bisa duduk di sini. Nah ini untuk tangga naik ke area bar. Tapi nanti setelah ini Damu ke kamaranya naik lift ya. Koridornya menurut Damu relatif agak sempit ya, cuman kan karena sampingnya tuh ruster gitu kan. Jadi berasa terang lah, karena ada cahaya yang lewat sela-sela. Tapi ini untuk stroller baby, trolling koper, wheelchair masih cukup kok, bisa lewat dengan aman. Ini dia kamar Damu. Kita masuk yuk! Taraaa! Wih, spacious banget ya. Ini Damu stay di kamar yang tipe Madya Studio. Luasnya 38 meter square. Kemarin Damu dapet harga sekitar Rp. 800 ribuan lah. Untuk kamarnya yang udah di-renove, nuansa kamarnya tuh warna sage mint gini ya. Lucu deh, Damu suka. Terus keramiknya ada pattern kayak bunga tapi di model batik gitu ya. Nah, ini untuk lemarinya ya. Di bawah ada safe deposit box. Terus ada beberapa hanger juga. Dapet laundry bag. Slipper ada dua pasang. Dan banyak rak juga ya di dalam. Jadi bisa simpan barang di sini. Untuk komplimentary, dapet dua botol air mineral. Dan ada kopi-kopi juga. Teh kopi gitu ya. Nah, ini ada kulkas. Di bawah, yang di dalam kulkas ini tuh berbayar ya. Mini bar-nya. Lalu ada mini bar lagi yang terpisah di meja lain. Ini berbayar juga ya. Damu-damu. Coba kita lihat yuk berapa harganya. Oh, lumayan lho. Nggak yang mahal-mahal banget lah. Lumayan ya. Kalau udah bener-bener mager keluar ke minimart gitu. Ini masih oke lah harganya. Nah, ini untuk harga yang room service-nya. Makanan yang room service. Masih affordable juga sih menurut Damu. Coba deh. Karena kan kalau makanan di hotel tuh relatif agak pricey ya biasanya. Ini masih lumayan lah. Kayak di cafe-cafe gitu harganya. Ini TV-nya 43 inch. Tapi kemarin udah mau lupa cek ini smart TV apa bukan. Terus ini ada colokan dekat kasur. Aman ya buat nge-charge handphone sambil rebahan. Dan untuk kasurnya dia queen size. Dia medium feel ya. Nggak yang too firm atau too plush feel kayak gitu. Dan ini headboardnya rotan gitu. Damu suka deh. Tradisional-tradisional rustic gitu. Dan dia rapi finishing-nya. Jadi kayak nggak bahaya gitu loh. Kalau kena kayunya kayak nggak masuk-masuk ke kulit jari kayak gitu. Terus untuk speed wifi-nya cepet juga ya. Koneksi oke buat main sosmed. Aman, lancar jaya. Nah ini temboknya dia pakai bata exposed juga. Sama kayak yang di lobby tadi. Dan finishing-nya rapi. Dan dia ada ambience light-nya juga. Jadi nggak memberikan kesan gelap atau kotor gitu. Sekarang kita lihat ke bathroom-nya yuk. Nah ini di closet ada jet shower ya. Ini penting banget nih buat damu. Stock tissue juga dikasih lebihan. Kacanya juga ada frame rotan. Cantik deh. Fasilitas basic ada lengkap ya. Nah ada semua. Ada hair dryer. Terus ini juga ada colokan buat shaver. Juga ada. Jadi nanti ini colokan yang buat hair dryer juga bisa dipakai gantian. Kalau mau catokan kayak gitu. Terus tekanan air shower juga oke. Kenceng. Amanitis basic lengkap juga. Sabun, sampo, dan conditioner ini disediain di botol pump ya. Terus handuk dapet dua. Handuk keset juga dapet dua. Dan untuk kamar yang Madya Studio ini tuh ada bathtub-nya ya. Dan pastinya ada water heater-nya juga. Sekarang kita lihat view dari balkon yuk. Nah ini dia view-nya. Dia ke area garden gitu ya. Dan ada pool di sebelah kiri kamar. Abis ini kita jalan-jalan ke pool yuk sekalian breakfast. Hotel ini punya total 76.000. Jadi bisa nih buat yang lagi ada acara kantor, institusi, atau acara-acara sekolah gitu juga bisa. Nah tipe kamarnya ada enam jenis. Dengan empat jenis yang udah direnovasi itu start from 800 ribuan. Dan yang dua jenis kamar lainnya itu masih yang modal lama start from 400 ribuan. Dan sesuai klaimnya dia, butik hotel tuh biasanya kan emang kamarnya lebih spacious gitu ya. Jadi lebih gede. Jadi memang bener sih kamarnya tuh yang paling kecil tuh 32 meter square loh. Ukurannya enak deh jadinya lega. Dan yang bikin spesial lagi, semua kamar disini tuh punya balkoni loh damo-damo. Nah ini poolnya yang di level 2. Yang tadi kita lewatin itu yang pool di level 1 ya. 14 Roses Butik Hotel ini masuk ke dalam rekomendasi 15 hotel dan resort terbaik di legian 2023 versi where2staybali.com loh damo-damo. Karena jujur awalnya damo tuh agak skeptis gitu loh kok gak pernah denger nama hotel ini. Karena dia ternyata tuh emang hotel lama. Udah ada sejak tahun 1980 coba. Udah lama banget ya. Tapi mereka baru renovasi di akhir 2019 kemarin. Yang akhirnya sekarang kamarnya jadi jauh lebih bagus, lebih modern gitu loh. Jadi cocok buat yang cari hotel vibes authentic Bali tapi ada sentuhan modern. Biasanya tuh kalo ngajakin orang tua liburan ke Bali pasti lebih suka hotel-hotel yang model kayak gini deh. Karena berasa banget gitu nuansa Balinya. Jadi kalo foto terus buat laporan ke netizen di grup WA tuh cocok nih. Karena keliatan banget gitu kan kalo lagi di Bali. Sampai jumpa di Bali. Nah ini sekarang kita mau breakfast dulu ya. Kita liat-liat yuk menunya ada apa aja. Kom wanted malah air akhirnya nih somebody comes cool. M Hambur bujauinnya ada Marxras seperti hati. Lanjut aja tuh ke-friendahanan. Iya. Lampur keluarga kalau id ihrem kan-kata. Pas malah. Tetep tuh. Mulai 주� Wes Cortana si Сipur. Tempat malah. Gini coba ya. Nah itu aku ngambiliamo. Menurut Damo, untuk Hotel Bintang 3 gitu tuh ini menu breakfastnya cukup lengkap loh Damo-damo macem-macem gitu Gak cuman yang kayak nasi goreng, mie atau melauk-lauk gitu Enggak nih, ada pastri-nya, ada bubur ayam, ada omelette Pastri-nya pun macem-macem, ada dessert, ada snack, macem-macem deh Dan area seating di restorannya tuh ada dua ya Ada yang outdoor dan ada yang indoor Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Nah ini untuk area seating yang semi outdoornya ya Dan ini area untuk indoornya ya Jadi yang disini ada AC-nya, ada beberapa table juga Jadi cocok untuk yang bawa anak ya Gak mau di area outdoor, pastikan ada yang smoking gitu mungkin ya Kalau di dalam gini kan lebih adem, terus mau smoking area, jadi lebih enak Ini Damo mau coba jalan mentok sampai ke belakang hotel Ternyata itu tuh tembus ke hotel Four Point by Seraton yang ada di Legian Gede banget ya, jadi lumayan lah nih hotelnya Dari depan sampai ke belakang ini tembus Menurut Damo, karena kalo emang yang cari deket Pantai Kuta, Beachwalk, main area Legian gitu Tapi gak yang terlalu sebelahan banget sama nightclub itu Ini oke loh hotelnya Dan hotel ini tuh jaraknya sekitar 7,7 kilo Dari airport, ngurah rai Dan dari Pantai Kuta tuh cuman 850 meter Jalan kaki loh, deket banget Ini juga ada minimart, ada ATM Jadi surrounding hotel tuh oke banget sih Cari makan juga gak susah Damo approve Sampai jumpa Sampai jumpa Oke segitu dulu ya Review hotel dari Damo kali ini Jangan lupa like dan subscribe ya Setelah ini Damo mau sarapan dulu Abis itu rencananya mau lanjut nge-gym Coba deh kita lihat Setelah ini jadi nge-gym gak ya Ikutin terus ya Perjalanan Damo di tempat-tempat seru berikutnya See you on the next video Damo-Damo Thanks for watching Bye-bye 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 Bye-bye